Pemurus Provinsi Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Arts atau IPCA MMA, Kalimantan Barat, menggelar pelatihan untuk wasit dan juri yang pesertanya berasal dari berbagai kabupaten kota yang ada. Kegiatan bertujuan untuk mengembangkan olahraga beladiri campuran amatir yang semakin banyak peminatnya di Kalbar ini. Pelatihan ini dipusatkan di Makob Rimok Polda Kalbar di Jalan Adi Sucipto Kuburaya, Sabtu 22 Juli 2023. Agenda pelatihan berlangsung dari pagi dan akan usai sampai malam hari. Menurut Ketua Umum IPCA MMA, Kalbar Jonki, saat ini pengurus Provinsi IPCA MMA Kalbar telah resmi menjadi anggota KONI Kalbar. Karena itu pihaknya pun berupaya untuk semakin serius memajukan olahraga yang mengharuskan atletnya menguasai sedikitnya 3 atau 4 jenis keterampilan beladiri seperti silat, karate, boxing, taekwondo, wusu, ataupun wing chun. Ada peningkatan SDM yang berkualitas, karena sudah punya cabur yang bagus, tentu di dalamnya harus diisi dengan pengurus yang bagus, pelati yang bagus, wasin juri yang bagus, dan tentunya atlet yang hebat juga. Nah, inilah yang menentukan bagaimana sebuah cabur itu bisa berprestasi di KONI. Nah, kita sebagai anggota resmi dari KONI, saat inilah menjadi titik tolak kita, even perdana kita, membuka kesempatan sebesar-besarnya. Setiap kota kabupaten yang hadir di sini, dari 10 kota kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, bisa membawa kembali bekal materi teori maupun praktek tentang perwasitan. Pelatihan wasit dan juri IPCA MMA Kalbar ini mendatangkan seorang coach atau pelatih dari pusat, yakni Toniko Silalahi. Beragam teknik dan cara dibagikan Toniko kepada para peserta agar bisa menjadi wasit dan juri profesional saat memimpin laga dan pertandingan. IGDRi Armika, yang merupakan salah seorang peserta pelatihan berharap, pelatihan ini dapat menambah pengetahuannya mengenai peraturan pertandingan. Harapan kami sebagai peserta pelatihan ini adalah pengetahuan apa yang atur-aturan pusat itu tersampaikan dengan baik sampai dekat daerah. Kemudian harapannya semoga juga ini lebih sering dilakukan oleh PP Pusat, sehingga menumbuhkan atau meningkatkan sumber daya manusia kepelatihan tiap daerah. Ini sama, kemudian ada punya pemerataan, pengetahuan-pengetahuan. Sehingga atlet yang kita bina atau sampaikan itu dapat mengetahui aturan secara benar. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran ataupun tindakan yang dapat merugikan daripada atlet kita. IGDRi Armika, yang juga merupakan bagian dari IPCA MMA, mengajak para generasi muda di Kalbar dari cabang bela diri apa saja untuk tak sungkan bergabung dalam latihan, sebagai upaya mendongkrak prestasi.